Saudara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memberi teguran lisan kepada anggota Komisi 7 DPR Fraksi Gerindra, Ramson Siagian. Teguran dikeluarkan terkait pernyataan Ramson yang meminta sedekah sarung saat rapat dengan pendapat dengan Pertamina. Wakil Ketua MKD, Habibu Rohman, mengatakan pernyataan Ramson termasuk pelanggaran kode etik anggota Dewan. Dan menurut Habibu Rohman, permintaan sedekah sarung adalah bentuk intervensi terhadap program tanggung jawab sosial atau CSR Pertamina sebagai BUMN. Selaku kader Partai Gerindra, Ramson juga telah mendapatkan teguran dari pengurus Partai Gerindra. Jadi kami sudah memberikan peringatan secara alisan kepada beliau karena pernyataan tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran kode etik anggota DPR RI. Khususnya pasal 4 saya bacakan ya, anggota DPR harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja. Anggota DPR dilarang, yang ayat 2-nya, melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk melakukan, untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi gini, soal sarung tersebut, anggota DPR tidak boleh mengintervensi mitra, termasuk Pertamina, terkait kebijakan CSR, apa CSR bahasa Indonesia-nya itu, corporate, apa S-nya itu, social responsibility, ya. Tidak boleh mengintervensi misalnya harus dikasih kemana CSR-nya itu, yang punya program lah yang berhak menentukan.